Intro Welcome to SRWheel, ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini gue akan nge-review mobil Fortuner Bareng sama Bronson Audio Nah ini udah ada Bernard nih, mas Gimana, baik-baik Baik dong Nah ini kan kita udah lama nih, tidak berjumpa Mobil udah kelar waktu itu, kontennya juga udah kita naikin ya Iya betul, udah semangat naik sekali waktu itu Banyak pertanyaan dari temen-temen Bang itu audionya diapain sih? Apa aja yang dirubah? Nah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nih Nat Boleh, boleh Nah, yang pertama Apa aja sih Nat yang dilakukan di upgrade-upgrade mobil Fortuner kita ini nih Nat Oke, di mobil ini itu ya Yang pasti tujuan kita pertama untuk meningkatkan resolusi suara Hmm Kualitas musik, entah itu menonton video atau apapun itu ya Iya Supaya lebih enak didengar Hmm Resolusinya lebih tinggi Tapi suaranya gak ngau, gak banyak suara-suara aneh yang keluar gitu ya Iya, benar Supaya menampilkan jalan Hmm Kita disini menggunakan sistem 2-way teman-teman Oh 2-way Tapi disini, speaker-nya spesial Jadi nanti bakal kita bahas juga Begitu kita lihat speaker-nya, ini spesial 2-way Tapi teman-teman bisa merasakan sensasi suara seperti 3-way Wow Nah, disitu kerennya Lalu untuk bagian power-power juga, untuk DSP Iya Disini kita ada menggunakan satu buah prosesor murni Dengan channel 8 ya Lalu ada satu ampli, itu 4 channel Itu adalah keluaran terbaru juga dari Crescendo Kita menggunakan Crescendo Revolution 54 Wow Nah, itu competition ready ya Oh itu? Competition ready Berarti memang siap tempur untuk kompetisi itu ya Itu bisa dipakai buat harian, bisa dibuat kompetisi Nah, itu cara gimana? Nanti kita bahas juga di belakang Nah, benar Lalu ada menggunakan monoblock Monoblock dari Crescendo juga, itu yang 1 ohm ya Itu cukup kencang banget untuk mengangkat si subwoofer yang kita pasangkan di mobil ini Nah Subwoofernya kita menggunakan Rainbow Sound Line yang 10 inch Oh, 10 inch Nah, buat teman-teman yang pengen suara bassnya itu terkontrol gitu ya Demen-demen lagu-lagu EDM Iya, benar Agak jedak-jeduk dikit lah Jedak-jeduk, tapi pengen suaranya tetap terkontrol Nah, ini teman-teman bisa kita rekomendasiin juga buat pakai monoblock yang satu ini Nah, itu kan udah disebutin tuh sama si Bernard ya Kayaknya nggak lengkap rasanya kalau nggak kita kasih lihat nih Iya, mending kita kasih lihat langsung aja Oke Kenampilan fisiknya sama hasil customnya kayak gitu Nah, ayo kita lihat Nah, kita udah di dalam nih mobil Fortuner ini Nat, sebelum kita bahas yang kita mau ngeliatin si audionya nih Nat Iya, boleh Mungkin banyak bertanya-tanya, ini jatohnya dia di kelas apa nih Nat? Kelas untuk si audionya ini jatohnya SQ kah? Oh, kalau untuk tujuan suara ini mengarah ke SQ SQ? Mengarah ke SQ Nah, arti singkatan SQ itu apa nih Nat? Sound Quality Jadi, dimana kita itu untuk mendengarkan musik ya, kita lebih mencari untuk detail-detail instrumen Dengan komposisi asing-masing suara itu ya, masing-masing speaker itu semuanya balance Nggak ada yang over, sehingga kita bisa mendengarkan musik itu Instrumen-instrumen kecil, dentuman-dentuman bass Entah itu seperti kick drum, atau bass betot, itu semuanya itu kontras Berbobot, berbudi, ada semuanya dari kaca Wah Itu SQ Bener Jadi, itulah yang dinamakan SQ yang gue denger dari kemarin ini Iya Ante, Sen, gue denger Ini kok bukan seperti sound system yang kalau mungkin banyak teman-teman buat, itu yang di belakang gitu ya Banyak tuh, tapi ini sendiri, dia di depan Iya Sesuai pesanan gue, kayak gue pengen nonton konser Inilah dia SQ ya Apa namanya dengan sistem SQ ini, panggung itu juga cukup penting ya Iya Jadi kita merasakan sensasi seperti kita menonton live konser Hmm Nah, dimana penyanyinya itu umumnya ada di tengah Walaupun nggak selalu ya, tiap musik beda-beda Beda-beda Penyanyi ada di live center, ada ke kiri sedikit, atau ke kanan, atau bahkan kanan banget ada Kanan banget Itu tergantung lagi ke komposisi Lalu untuk misalnya, angkep deh, vokal itu ada di tengah, center Iya, benar Lalu instrumen gitar ada di sebelah kiri sedikit Jadi kita bisa merasakan tuh, gimana ya Yang spesialnya juga, ada namanya suara mundur Oh, suara mundur Kita melihat, speaker ini jaraknya sekurang lebih segini ya Iya benar Tapi kita bisa merasakan tuh, suara lebih mundur Oh Caka-kaka suara vokal di pamper Iya, iya, iya Jadi gue pernah muter lagu, jadi kan benar kata lo lagunya berbeda-beda nih Hmm Tapi pada saat lagu itu, itu benar-benar kayak vokalisnya itu lagi jauh Benar-benar kayak, kita nonton konser tapi duduknya agak di tengah-tengah ya Iya, jadi itu biasanya ya, sebutan awamnya itu sensasi speaker mati Oh, itu namanya Jadi speaker itu terasanya itu mati, kita nggak ngerasain suara itu datang dari speaker Iya, 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 iya Nah itu guys, jadi tambah lagi nih ilmu gua nih Iya Di bidang audio nih Karena banyak yang bertanya-tanya Bang, itu jatuhnya audionya kelas apa? Nah ini kita kelas SQ, sound quality ya Betul Jadi kalau lo pengen buat audio yang benar-benar lo nikmatin Detail lagunya, detail suaranya itu lah Ambil lah kelas SQ ini ya, Nat ya Betul Nah Oke Nat, itu kan udah nih secara SQ ya, secara audionya nih Nah, speaker-speaker ini nih Nat Ini berarti kan disusun, dipasang, dihitung kan Nat ya berarti ya Betul Nah ini, untuk speaker-nya speknya apa nih Nat? Nah, ini untuk speaker depan ini kita menggunakan Rainbow yang Anniversary Edition Hmm Nah, ini dia itu sebenarnya terlihat 2-way ya Secara luks, ini dia cuma satu aja nih Semacam kluhrensi atas, lalu ada speaker mid-bass Speed-bass Nah, tapi sebenarnya ini adalah 3-way yang kita sebut itu Twitter dan mid-bass itu menjadi koaksial Oh Nah, umumnya itu kan speaker koaksial, orang taunya itu speaker mid-bass dengan Twitter Ada 2 gitu ya Nggak, jadi satu dia Satu-satu Nah, yang biasa itu buat speaker belakang tuh Iya, iya, iya Nah, bedanya ini adalah mid-range dan Twitter Nah, kenapa disini gue bilang dia itu bisa membuat kita merasakan sensasi suara 3-way Karena dengan Twitter ini nih, speaker yang di atas ini nih komponennya itu bisa memakan frekuensi lebih ke bawah Oh gitu Iya, dia bisa bermain frekuensi lebih ke bawah Jadi mid-bassnya pun nggak harus bermain terlalu ke atas Itulah yang biasanya kita sebut suaranya bisa jadi lebih naik Lebih naik lagi suaranya Suaranya lebih naik Nah, kalau di atas prosesor ini suara ada delaynya Ya kan, banyak seperti itu tuh kayak misalkan kita mendengar suaranya telatlah sebelah kiri Iya Tapi dengan adanya prosesor dan settingan speaker seperti ini berarti dia lebih bisa di atas, realnya berarti ya Lebih, lebih detail lagi itu masing-masing prosesor pun beda ya dari semakin mahal prosesornya dia biasanya semakin detail 0,001 geser angkanya itu semakin detail lagi Semakin detail lagi Nah, itulah semakin detail memang semakin sulit kalau mungkin dilihat orang Iya, benar Tapi itu menghasilkan suara yang jauh lebih sempurna lagi Oh, cakep Dan berarti telinga lo sudah terbiasa banget nih Sama udah pikirannya kerjaannya tuh di depan laptop berarti ya Iya, di depan laptop aja kita cari suara Ini kan sesuatu yang nggak bisa kita lihat, wah bagus, ini kita rasakan gitu pakai uping kita gitu kan Iya, iya, iya Rajin korek uping Benar Nah, untuk speaker-nya sendiri dari si Rainbow ini pengaplikasiannya untuk setting-nya gampang nggak sih, Nat? Untuk nyetel sebenarnya dibilang gampang, gampang ya Gampang Dibilang gampang, nggak ada kesulitan selama kita membangun mobil ini Karena semua balik lagi sebenarnya ke instalasi Instalasi Terkadang kalau misalnya kita nggak memperhatikan kualitas instalasi itu justru yang bisa menghambat kita selama proses tuning Entah itu suara aneh-aneh, entah itu performance speaker yang ada masalah atau gimana, itu pengaruh juga Nah, dan sempat juga co-teddy, owner dari Brownshot Audio itu request ke gue Sultan, ini mobil suara ngiyungnya agak dikecilin Karena, ini bukan, kalau kalian dengar, ini bukan suara storing ya, karena mobil ini nggak ada suara storing nyangkut sama sekali itu nggak ada Benar-benar jernih, suara storingnya adalah dari mesin, suara ngiyung dari si donpep-nya Nah, jadi kalau untuk bagian depan, kita kembali lagi, ini sudah full dari si Rainbow ya Ya, dan nggak lupa juga nih, untuk head unit nih Head unitnya nih? Ini sumber utama Sumber utama? Sumber utama Apa penting nggak, karena lu bilang ini super penting? Menurut gue, ini perannya itu cukup penting ya, dibanding selain prosesor Jadi karena dia ini, gue menyebutnya itu, dia adalah receiver pertama Iya Dan output pertama dari musik tersebut Oh Entah kita mau nyetela via USB atau via Bluetooth, dia menerima pertama nih Nah, filter head unit ini yang menentukan untuk yang diterima prosesor nanti Oh gitu, jadi lewat sini dulu berarti? Iya, berarti itulah kenapa head unit juga pengaruh banget ke suara Karena dia adalah receiver dan output pertama Karena kalau misalnya kita speknya udah lumayan, ya anget DSP-nya lumayan Head unitnya standar, pasti kan dia speknya itu di bawah ini jauh banget ya Iya, iya Dia nggak bisa menghasilkan kualitas suara semurni head unit ini Jadi yang diterima DSP-nya itu ya suaranya udah begitu Udah begitu, dan ini kita pakai Pioneer yang berapa inch nih? Ini 9 inch, ini seri tertinggi dari Pioneer ZS 9350 Nah, sudah high res Sudah high res, dan ini cepat banget, mau Android Auto CarPlay, udah wireless semua Udah wireless semua Connectivity-nya cepat Connectivity-nya cepat, benar kata Bernard Jadi kita, udah masuk mobil lu langsung connect aja udah Nggak harus tekan-tekan dikonekin mano-mano Nggak usah Nggak, ini cepat Nah, untuk bagian belakang nih Nat Boleh Boleh kita lihat? Kita lihat, kita kasih lihat ke teman-teman Tapi, jangan di skip-skip, tonton videonya di channelnya Brown Sound Audio ya Karena, untuk bagian belakang ini yang terpenting Otaknya dari audio nih guys Bener kan Nat? Cakep banget itu belakangnya Nah, settingan audionya Kalau gue bilang apa ya? Permainan-permainan dari susunan si audio subwoofer, prosesor Itu adanya di belakang Oke, saksikan terus Jangan di siap-siap Sub indo by broth3rmax